Intro Jangan lupa untuk like, share, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya Salam Semesta Ya apa kabar semua sahabat Mas Ong Semoga dalam keadaan sehat Dan selalu dilimpai segala kebaikan dalam kehidupan oleh Tuhan Yang Maha Esa Ya ketemu lagi dengan Mas Ong disini Pada hari ini kita akan mengadakan Pick a cut yang pertama untuk tahun 2021 Seperti apa yang telah Mas Ong janjikan sebelumnya ya Cuma hari ini memang kita baru ringan-ringan saja Karena pick a cutnya Mas Ong hanya memberikan 3 pilihan Temanya apa ini? Temanya adalah bagaimana dengan hubungan ini? Apakah berlanjut atau berhenti di tengah jalan? Jadi sebenarnya video ini dibikin untuk sahabat Mas Ong yang sekarang ini ada dalam keadaan situasi yang dilematis Ya misalnya mungkin sedang ada satu persoalan dalam hubungan kalian Ya atau sekarang ini ada populer istilah ghosting ya Tanpa ada kabar yang jelas dan sebagainya Jadi sebenarnya pick a cut kali ini Ini ditujukan bagi sahabat-sahabat Mas Ong Yang sedang mengalami sebuah problem dalam hubungan percintaannya ya Atau hubungan pacarannya Dan sahabat Mas Ong bisa mendukung dengan melakukan like, share, komen, dan subscribe ya Sehingga channel ini semakin maju dan bisa bermanfaat untuk kita semua Oke sekarang di depan ini sudah ada 3 pilihan kartu ya Ini ada nomor 1, 2, dan 3 Nanti Mas Ong dekatkan kameranya ya Supaya bisa kelihatan lebih jelas Oke kita lanjutkan ya Terima kasih Baiklah sekarang di depan ini sudah ada 3 pilihan ya Mulai dari sebelah sini adalah nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 Bagaimana caranya agar sahabat Mas Ong bisa memilih kartu-kartu ini Yang pertama adalah sahabat Mas Ong harus merenungkan persoalan yang sedang terjadi Dalam kehidupan percintaan kalian Ya dalam hubungan asmara kalian Jadi renungkan dalam hati dan pikiran kamu Kemudian rasakan getaran yang muncul ketika kamu akan menentukan Kartu mana yang akan dipilih ya Apakah nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 Kemudian ya ketika Mas Ong membuka kartu-kartu ini Maka Mas Ong mungkin akan sedikit memberikan gambaran Apa yang sedang terjadi di dalam hubungan kalian Nah misalnya ya Mas Ong akan menceritakan sedikit tentang problem yang terjadi Kalau misalnya sahabat Mas Ong memilih nomor 1 Dan kemudian gambaran yang Mas Ong kasih Itu menyerupai atau setidaknya 80% menyerupai apa yang terjadi dalam hubungan kalian Berarti memang pilihan dari sahabat Mas Ong itu cocok dengan kartu nomor 1 misalnya Atau demikian juga nomor 2 dan nomor 3 Tetapi kalau misalnya ketika Mas Ong menceritakan keadaannya begini, begini, dan begini Tetapi ternyata tidak sesuai dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kamu Maka pilihan kamu tadi itu berarti kurang tepat ya Kamu harus kembali memilih antara tiga ini ya Mana yang kira-kira sesuai dengan hatinya kamu Nah sekiranya nanti tiga-tiganya pun tidak sesuai Berarti ya video ini, pick a card ini tidak cocok untuk sahabat Mas Ong Ya itu aja ya caranya ya Mungkin bisa dipahami ya Karena ini sifatnya umum Dan pilihannya hanya ada tiga Kita harus menentukan apakah itu sesuai dengan kita atau tidak Ya kalau tidak sesuai ya jadikan aja semacam pembelajaran Oke kita akan mulai dari file nomor 1 ya Buat yang sudah menentukan pilihannya ya Bisa di pause juga video ini sebelum menentukan pilihannya Kemudian pikirkan dalam hati ya Kira-kira tertariknya dengan pilihan nomor berapa Oke Ini sekarang kita akan membaca file nomor 1 ya File nomor 1 Buat sahabat-sahabat Mas Ong yang memilih file nomor 1 Sebentar ya Soalnya Mas Ong kan kerja sendiri ya Jadi agak bingung juga kadang-kadang meletakkan Apa Untuk kamera-kamera ini Ya tidak apa-apalah ya Tidak bisa masuk semua Yang penting kan Mas Ong jelasin Oke buat sahabat Mas Ong yang memilih file nomor 1 ya Yang memilih file nomor 1 berdasarkan hati kalian semua Maka Mas Ong akan menjelaskan terlebih dahulu Kondisi hubungan kalian saat sekarang ini ya Kalau Mas Ong melihat kartu ini Sebenarnya kalian itu pacaran atau ya hubungan kalian ini udah lumayan cukup lama sebenarnya ya Kisaran diantara 3 sampai 5 tahun hubungan kalian berdua ya Dan pada prinsipnya sebenarnya banyak sekali tercocokkan diantara kalian berdua Kalian berdua dalam hubungan kalian selama ini selama 3 sampai 5 tahun ini Itu merasa sangat cocok terutama dari hobi ya Kemudian minat dan kalau misalnya kalian sedang diskusi atau berbicara sesuatu ya Itu selalu nyambung gitu ya Dan memang disini juga ada kartu soulmate ya Jadi kartu soulmate ini juga menandakan sebenarnya Ya ada satu istilahnya itu Kemestri Satu kesamaan, satu kedekatan, kecocokan antara kalian berdua ya Dan karena itulah kalian bisa punya satu hubungan yang kurang lebih 3 sampai 5 tahun ya Meskipun di dalam perjalanan hubungan kalian itu Sebenarnya memang sering terjadi semacam cekcok ya Semacam apa istilahnya petengkaran, ketidaksepahaman Walaupun di bagian lain kalian sepaham Tetapi ada hal-hal tertentu yang kalian itu kurang sepaham Nah Kemudian belakangan ini memang ada sedikit problem yang cukup krusial ya Yang cukup penting diantara kalian berdua ya Kelihatannya kalian ada yang lebih mementingkan egonya Kalau Master Om melihat disini kartunya menunjukkan energi daripada feminim ya Nah artinya dari wanitanya kelihatannya sangat apa istilahnya Ya mungkin ingin ya dari cowoknya lebih memperhatikan Lebih mendengarkan, lebih apa istilahnya harus menuruti segala apa yang dimaui oleh pihak wanita ya Dan kelihatannya memang disini juga disini ada kartu dari wanitanya Yang meletakkan dirinya itu terlalu tinggi Artinya kayaknya di dalam hubungan kalian itu Kamu yang merasa paling penting di dalam hubungan kalian ya Jadi mungkin cowok itu bisa jadi dia memang secara ekonomi Atau secara kedudukan itu mungkin lebih rendah ya Mungkin lebih rendah Lebih dibawa gitu Jadi ada satu perasaan tertentu dari pihak wanita yang merasa dirinya jauh lebih unggul ya Kemungkinan juga kena latar belakang keluarga yang jauh lebih secara ekonomi itu lebih tinggi Atau secara strada sosial itu lebih tinggi dan sebagainya ya Dan itu yang sehingga hubungan kalian yang selama 3-5 tahun ini Akhirnya mencapai titik puncak ya Dimana kelihatannya si pria ini merasa Merasa apa ya Merasa tersudutkan di dalam hubungan kalian Sehingga dia kemudian Memutuskan untuk tidak Apa ya Mulai mudar ya Mulai mudar Walaupun sebenarnya dia sangat sayang sebenarnya ya Karena disini juga ada kartu ya Perasaan dari hati ke hati ya Kemudian juga Dia juga sebenarnya men-enjoy di dalam hubungan kalian ya Dalam hubungan percintaan kalian ya Sebenarnya menimati hubungan percintaan kalian ya Dan sebenarnya juga dia merasa bahwa kamu adalah sore matnya dia ya Dan Karena persoalan ego ya Dan sebenarnya juga dari wanita ini ya Atau pihak cewek Sebenarnya mungkin bukan seluruhnya adalah salahnya dia ya Jadi kelihatannya disini memang keluarga menjadi satu latar belakang yang Apa ya Membuat hubungan kalian itu sedikit lenggang belakang ini Dan bahkan Master Om melihat bahwa sahabat Master Om yang memilih file nomor 1 Kelihatannya sudah terjadi kepakuman hubungan kalian ini selama mungkin beberapa bulan belakangan ini ya Kalian sepertinya ada sedikit lost contact ya Apa Ya saling sepertinya mendiami ya Jadi yang cewek Kayaknya cuek Yang cowoknya juga demikian ya Jadi kelihatannya kalian saling menjauhi sementara ini Kurang lebih ya Belakangan ini lah ya Beberapa bulan belakangan ini Hubungan kalian itu menuju kepada satu titik yang sebenarnya cukup membahayakan Karena kalian mulai saling menjauhi dan mulai tidak saling menyapa ya Baik itu melalui telepon Apa WhatsApp atau video call atau SMS atau sebagainya gitu Nah ini problem yang terjadi Buat sahabat Master Om memilih file nomor 1 ya Padahal sebenarnya hubungan kalian itu secara kemestri Secara kecocokan Perasaan itu sebenarnya sudah ada kecocokan Tetapi memang yang apa yang Master Om jelaskan tadi Karena ada latar belakang keluarga Ya dan juga sikap dari pihak wanita yang mungkin sedikit lebih tinggi secara Setelah sosial dan egonya Ya itu membuat ketidaknyamanan di pihak pria ya Sehingga prianya juga menjadi Apa ya Masa tertekan dalam hubungan ini Walaupun sebenarnya dia punya perasaan yang sangat mencintai kamu gitu ya Nah kalau misalnya kalian berdua atau yang menonton video ini File nomor 1 ini merasa cocok dengan apa yang Master Om tadi utarakan peristiwanya Maka berarti file ini memang sesuai untuk kalian Nah apakah hubungan ini akan berlanjut atau tidak? Itu kan menjadi pertanyaan ya Setelah kalian berpisah beberapa bulan belakangan ini tidak saling kontek Tidak saling berhubungan ya Kalian mulai cuek satu sama lain ya Apakah hubungan kalian ini akan masih berlanjut atau tidak? Itu akan menjadi satu pertanyaan Nah inilah yang akan kita cari jawabannya di dalam kartu ini Nah Di dalam kartu ini Kalau Master Om melihat Ya bahwa hubungan kalian ini sebenarnya masih akan berlangsung Beberapa lama ke depan ya Mungkin sampai tahun ini atau tahun-tahun depan Tapi sebenarnya ini semua tergantung kalian berdua ya Karena ini hanya prediksi ya Masa Om ingatkan sekali lagi Prediksi ini hanya sifatnya adalah umum Dan sifatnya general ya Jadi jangan dijadikan satu apa isilahnya Satu pengambilan keputusan yang mutlak ya Karena memang ini hanyalah energi sementara yang Master Om baca Nah Kalau ditanya apakah hubungan ini akan terus berlanjut Ya Kalau Master Om melihat Bahwa di dalam tahun ini sampai tahun depan Itu masih ada hubungan antara kalian berdua Tetapi Ya itu sangat tergantung dari kalian berdua Jadi disini cuma masalah waktu Ya masalah waktu Waktu yang menentukan apakah hubungan kalian ini akan berlanjut atau tidak Jadi sebenarnya di pihak pria Dia itu masih sangat mencintai kamu ya Namun persoalan Kamu yang dipengaruhi oleh keluarga dan ego kamu Itu membuat dia Tersudutkan atau tertekan gitu dalam hubungan ini gitu ya Nah Nah bagi pihak wanita ya Cobalah berbicara Cobalah belajar lebih arih ya Lebih bijaksana ya Sebenarnya yang akan menjalankan kehidupan ini adalah kalian berdua Jadi bukan keluarga kalian ya Kalian berdualah yang harus menjalankan kehidupan ini selanjutnya Kalau misalnya kalian sudah menikah Nah Tentu saja Faktor dari keluarga memang penting Namun ya Segala keputusan itu ada di tangan kalian berdua Nah Utamakanlah perasaan kalian ya Apalagi kalian sudah pacaran cukup lama Hampir 3-5 tahun ya Dan kalian sudah mengenal satu sama lain Dan kalian juga sudah cukup dekat satu sama lain ya Mungkin itu bisa menjadi faktor yang Yang kamu pertimbangkan gitu Nah Kedua-duanya memang membutuhkan Waktu untuk belajar ya Waktu untuk belajar meredakan Ego masing-masing ya Belajar untuk meredakan kemarahan masing-masing Perasaan masing-masing Jadi sebenarnya ketika beberapa bulan ini Kalian saling menjauh Yaitu ada baiknya Adalah Kalian mulai merenungkan kembali hubungan kalian ya Atau mulai menelaa Mempelajari Belajar ya Apakah hubungan ini memang Apa Sesuatu yang bisa dilanjutkan atau tidak ya Tapi Mas To'o melihat di kartu ini Memang di dalam waktu dekat ini Atau setahun ini Masih ada hubungan yang berlanjut ya Masalahnya adalah Kalau tahun depan bagaimana Ya Kalau tahun depan itu sangat tergantung pada Keputusan kalian berdua Selama proses ini gitu ya Mudah-mudahan Yang terbaik yang terjadi diantara kalian berdua Mudah-mudahan kalian berdua Bisa mengambil satu keputusan yang bijaksana Ya Demi masa depan kalian berdua Oke Demikian sebenarnya Untuk file nomor 1 ya Buasa Pak Mas To'o yang memilih file nomor 1 Dengan pertanyaan Bagaimana dengan hubungan ini Berlanjut atau tidak ya Tadi Mas To'o sudah menjelaskan Latar belakangnya Kemudian juga Pembacaan dari kartu ini bagaimana Nah sekarang semua keputusan ada di tangan Sahabat Mas To'o yang memilih file nomor 1 Oke demikian Terima kasih Ya ini file nomor 2 Buat sahabat Mas To'o yang memilih file nomor 2 ya Sekiranya kalau misalnya isi dari file nomor 2 ini kurang cocok Atau latar belakangnya kurang cocok dengan apa yang terjadi saat sekarang ini Dalam percintaan kalian Maka dimulai kembali dari pertama Yaitu kamu memilih file yang lain Yang tiga file tadi ya Kalau misalnya sekiranya ketiga file yang tidak cocok Berarti video ini Pembacaan ini tidak sesuai dengan keadaan kamu Dan kamu bisa menunggu video selanjutnya Oke Ya ini buat sahabat Mas To'o memilih file nomor 2 Ya Mas To'o akan buka ya kartunya ya Oke Ya sudah Mas To'o buka ya Dan Mas To'o harapkan ya Sahabat Mas To'o yang melihat atau menonton video ini harus lebih bijaksana Ya ini hanyalah fun reading dan general reading ya Jadi jangan terlalu serius Anggap saja ini sebagai sebuah bacaan ya Nah sekarang yang pertama Mas To'o lakukan adalah Mengungkapkan latar belakang sahabat Mas To'o yang pilih file nomor 2 ini Apakah sesuai atau tidak ya Coba sahabat Mas To'o simak gitu ya Oke disini Mas To'o melihat bahwa Keadaan kalian berdua saat sekarang ini Itu seperti musim dingin ya Seperti musim dingin Ya ada satu persoalan yang menyebabkan kalian itu Belakang ini bisa dibilang putus sementara atau Menghindar ya Jadi disini ada apa Kesejukan atau suatu suasana yang Dingin yang kurang menyenangkan diantara kalian berdua Jadi Bisa dalam kondisi demikian Jadi artinya mungkin Sudah cukup lama ya Kalian berdua saling mendiamkan ya Saling mendiamkan Tetapi belum ada kata putus Jadi Baik kamu maupun dia Itu belum menyatakan bahwa kalian itu pacarannya putus Ya Nah Kalian belum menyatakan demikian Bahwa Oh saya udah gak pacaran sama kamu Ya dan sebagainya Tapi Saling mendiamkan ya Dan suasana hati kalian menjadi dingin ya Nah Itu yang terjadi ya Dan kalau mas O melihat bahwa Kalian berdua ini adalah orang-orang yang Apa istilahnya Sifatnya itu ya Sangat mementingkan pekerjaan dan Satu ambisi yang ingin kamu lakukan Jadi Kalian itu sebenarnya pacaran pun terjadi karena Ada dalam lingkungan kerja yang sama Artinya Kalian Bertemu Itu karena Bekerja di perusahaan yang sama ya Jadi Mungkin Ya ada kesamaan Pandangan Hobi dan sebagainya Itu yang membuat kalian dekat Dan kalau mas O melihat bahwa Hubungan kalian itu Baru berjalan sekitar dua tahunan Ya Dua tahunan Di antara kalian berdua Ya Kalian baru pacaran dua tahunan ini Gitu Nah Ambisinya Memang kalian berduanya Tipe orang yang sangat ambisius Ya Yang ingin lebih Apa ya Lebih Kekaril Semenalnya ya Jadi kalian itu Sangat Sangat Apa ya Sangat ambisius Di dalam mengejar karir kalian Baik wanita maupun pria itu Sangat ingin Punya satu karir yang Luar biasa Ya Itu ambisinya kalian berdua Nah Terutama disini sih Sebenarnya persoalan yang terjadi Adalah dari pihak pria Kalau mas Ong Ya disini ya Jadi hubungan kalian ini Mulai retak Mulai saling Mendiamkan Satu sama lain Ya itu Dimulai dari pihak pria Ya Dari pihak pria ini Apa yang menyebabkan dia Menjadi Seperti itu Keliatannya Memang Dia ini Masih Mungkin dia ini Masih Apa ya Belum Muk'on 100% Jadi kelihatannya Kamu itu Bertemu Kalian itu bertemu Dalam kondisi salah satunya Baru saja mengalami Satu putus cinta Ya misalnya prianya Jadi prianya ini Baru putus cinta Atau putus hubungan Dengan seseorang Ketika kalian berdua bertemu Nah Karena dia mungkin Sering curhat Ya apalagi satu kantor Gitu ya Jadi Kalian berdua Jadi sering ketemu Dia curhat sama kamu Dan akhirnya Ada kedekatan Kemudian Terjadi hubungan Kalian sekarang ini Dimana kalian pacaran Akhirnya berlanjut Selama dua tahun ini Nah Keliatannya Ya Persoalan yang muncul Kali ini Adalah dari pria tersebut Dan pria itu Masih Belum Muk'on 100% Dan ada Satu momen Dimana Mantannya dia Itu kembali Menggoda hatinya dia Gitu ya Mungkin mantannya waktu itu Pergi Apakah karena dia Yang meninggalkan Atau Kalau mas Ong Melihat di kartu ini Keliatannya Di Apa ya Keliatannya Mantan dari sang pria Yang meninggalkan dia Ya Artinya pria Wanitanya yang meninggalkan dia Karena Sesuatu hal yang lain Nah ya Mungkin terlalu jauh Kalau mas Ong Bahas lagi kesana Nah Kemudian Di satu momen Ya Entah bagaimana Mungkin si pria ini Kemudian Apa ya Terhubung lagi Dengan mantannya Nah Ketika dia terhubung Dengan mantannya Segala memori Kenangan Karena dia masih Belum Muk'on 100% Dia masih sayang Sebenarnya Ya Nah Itu menyebabkan Dia Terbelah perhatian Dan fokusnya Kepada kamu Ya Nah Inilah yang menyebabkan Hubungan kalian Belakangan Menjadi Renggang Ya Dia mulai Kayaknya Sibuk sendiri Dan kamu mulai curiga Ya Kenapa dia yang biasanya Selalu ada waktu Buat kamu sekarang Menjadi Susah untuk dihubungi Susah diajak pergi Dan sebagainya Dengan berbagai macam alasan Gitu ya Nah Situasi ini Akhirnya lama-lama Membuat Hubungan kalian itu Menjadi tidak sehat Ya Dan Akhirnya Di antara Marah Dan kesel Ya Kamu pun Namanya memutuskan Untuk tidak terlalu Apa istilahnya Ya Mendiamkan dia Nah Dia juga demikian Karena dia sibuk Dengan fokus yang sekarang Ada dalam kehidupan dia Maka Dia pun cuek Namun Di antara kalian berdua ini Belum ada kata putus Ya Belum ada kata putus Jadi baru hanya Saling menjauhkan Gitu Nah Selanjutnya Menjadi pertanyaan Apakah hubungan kalian ini Akan berlanjut Seterusnya Atau tidak Gitu ya Kalau Mas To'om Melihat di dalam Kartu ini Kelihatannya Ya Kelihatannya Memang Walaupun kamu Masih sayang Sama dia Ya Kamu masih Mencintai dia Dan kamu Memang butuh Kekuatan ya Jadi kamu juga Harus Kamu ini Berarti Pihak Wanita ya Harus kuat Ya Harus kuat Ya Karena apa Karena kalau Mas To'om Melihat di kartu ini Kemungkinan besar Hubungan kalian ini Akan berakhir Gitu ya Tidak akan berlanjut lagi Karena Prianya itu Akan kembali Kepada Sang mantan Ya Masalah kemudian Apakah hubungan dia Dengan mantan itu Akan lebih baik Atau tidak Itu Itu hal yang lain Ya Tetapi kelihatannya Hubungan Pacaran kalian ini Yang sudah dibina Beberapa tahun ini Dua tahunan ini Itu Akan berakhir Pada tahun ini Gitu ya Dimana Pacarnya kamu Yang pria itu Dia lebih memilih Mantannya Ya Kalau misalnya Karena ini adalah Sifatnya Umum Ya Jadi energi Sebenarnya bisa Bolak-balik Ya Jadi bisa saja Yang 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 bermasalah itu Adalah wanitanya Ya Karena memang ini kan Mas To'om Tidak menghususkan Hanya satu Jalur energi saja Tetapi dua Gitu ya Nah Cuma memang di kartu ini Energi yang Lebih dominan Yang menjadi masalah itu Adalah Energi dari prianya Oleh karena itu Mungkin Ya Buat kamu yang Sahabat Mas To'om Yang wanita Ya Yang mengalami situasi Seperti apa yang telah Mas To'om tadi jelaskan Ya Harap bersabar Dan kuatkan hati kamu Ya Segala sesuatu itu Yang terjadi Pasti ada sebabnya Dan Kamu Jangan juga Berputus asa Mungkin ini Bukan jodohnya kamu Dan bisa juga Kamu akan mendapatkan Satu hubungan yang jauh lebih baik Kedepan ini Ya Setelah dari dia Ya Bisa saja kan Kita kan tidak tahu ya Jadi kamu juga harus Siap hati Siap pikiran Dan siap mentalnya Gitu ya Jangan Berputus asa Ya Mas To'om yakin Segala sesuatu Yang terjadi Di dunia ini Tidak ada yang kebetulan Dan juga Kalau sesuatunya itu Pasti ada hikmah baiknya Oke Demikian ya Buat Yang memilih File nomor 2 Jadi kalau jawaban Dari pertanyaannya Apakah hubungan ini Akan berlanjut Atau tidak Maka jawabannya adalah Tidak Dan itu Akan berakhir Di tahun ini Gitu ya Oke Demikian Kita akan lanjut Ke file nomor 3 Terima kasih Ya Buat sahabat Mas To'om Yang memilih File nomor 3 Ya Van Redding Dan picket card ini Sifatnya adalah General Jadi energi Yang bisa bolak-balik Ya Namun memang Mas To'om akan Memfokuskan pada Salah satu energi Yang terlihat Di kartu ini Nah Pertanyaannya adalah Apakah hubungan ini Akan berlanjut Ya Apakah Bagaimana dengan hubungan ini Berlanjut atau tidak Ya Jadi sebenarnya Video ini ditujukan Kepada sahabat Mas To'om Yang saat sekarang ini Dalam hubungan Percintanya itu Mengalami satu Permasalahan Ya Tadi dua kartu Sebelumnya Memang lebih kepada Pacaran Kita akan lihat Kartu ketiga ini Lebih seperti apa Oke Ya Mas To'om Ingatkan ya Buat yang belum Like Share Comment dan subscribe Silahkan dilakukan Untuk mendukung Channel ini Ya Oke Ini Mas To'om Buka ya Kartunya Oke Buat sahabat-sahabat Mas To'om Yang memilih File nomor tiga ya Nah Cara kerja Daripada PIK E-Kart ini Ada sangat sederhana Pertama Mas To'om Akan menjelaskan Kondisi Keadaan Ya Yang Terjadi Yang berdasarkan File nomor tiga ini Jadi Apa yang terjadi Di Hubungan kalian Nah Sekiranya Kalau misalnya Kamu merasa cocok Dengan latar belakang Daripada file nomor tiga ini Berarti Pembacaan ini Sesuai Untuk kamu Tetapi Sekiranya Misalnya Tidak sesuai Maka kamu Boleh memilih File yang lain Satu Dua Dan Tiga Yang lain tadi ya Nah Sekiranya Ketiga File Tidak sesuai Berarti Video ini Memang Tidak cocok Buat kamu Oke Oke Kita akan lihat ya Ini persoalannya apa Oke Disini Master Ong Si Ini masih berkaitan dengan pacarannya Jadi belum berkaitan dengan Orang yang sudah berkeluarga Atau Gimana ya Nah Disini kelihatannya Kalian itu Pacarannya sudah Ya Dibilang lama Juga tidak Ya Dibilang baru Juga tidak Jadi kisaran antara Tiga tahun Pacaran kalian Berdua ya Dan Kalian itu Sebenarnya Bertemu Atau Berpacaran itu Sebenarnya karena Satu hobi Ya Jadi Mungkin Kamu ketemu Dianya itu Di Gym Atau di Olahraga Apa saja ya Hobi Atau mungkin Juga kamu ketemu dia itu Ketika kamu Mendaki gunung Ya Orang-orang yang senang Mendaki gunung Intinya Kamu bertemu dengan dia Kalian menjadi pacaran Karena punya satu hobi yang sama Jadi kalian punya satu minat yang sama Ya Dan Kalian berdua gitu Nah Kemudian Kalian Merasa cocok Ya Merasa sesuai satu sama lain Dan juga Tidak ada satu persoalan Yang sangat Krusial Atau Berbahaya Di antara Kalian berdua Ya Baik dari keluarga Maupun Keluarga dia Maupun keluarganya kamu Gitu ya Jadi sebenarnya Kalian ini Pacaran selama Tiga tahun ini Sebenarnya Itu udah cukup Sangat dekat Ya Keluarganya Sudah sangat dekat Sama kamu Kamu juga demikian Dan tidak ada persoalan Apa-apa Ya Nah Kemudian Apa yang terjadi Selanjutnya Adalah Ya Apa yang terjadi Selanjutnya Sebenarnya Bukanlah satu persoalan Yang sangat Penting Sebenarnya Kalau kalian berdua itu Bisa bijaksana Kalau kalian berdua itu Bisa Tidak terbawa oleh Suasana Atau emosi Kalian berdua Maka sebenarnya Ini tidak menjadi Satu persoalan Karena Di dalam hubungan Pencinta Percintaan Ya Apalagi Kalau Dia bukanlah Pasangan pertama Kamu Tentu saja Ada mantan Ada ex Ya Ada Orang-orang Yang pernah Mempunyai Memori Kenangan Dengan Dia Ataupun Kamu Gitu ya Nah Ini sebenarnya Persoalan sepele Tetapi Akhirnya Membuat Kalian berdua itu Bertengkar Yang cukup Hebat Gitu ya Jadi Buat sahabat Mata ong Yang pilih Pail nomor tiga Ini sebenarnya Terjadi satu Pertengkaran Yang cukup Hebat Ya Dan Ini terjadi Baru-baru Ini saja Ya Baru-baru Ini saja Tidak berkaitan Dengan Soal hubungan Kalian Sebenarnya Kalian itu Sudah satu Hobi Punya Pemikiran Sama Bahkan Di dalam Bidang Politik Pun Kalian punya Satu Kecenderungan Yang sama Pemamuan Sama Tidak ada Masalah Keluarga Tidak ada Masalah Agama Ya Tapi Yang berkaitan Adalah Masalah Apa Ya Masalah Ya itu tadi Yang masih berkaitan Yang masalah Mantan Jadi Masih ada Memori Sebenarnya Dan Sebenarnya Juga Dari Kamu Maupun Dia Itu Sebenarnya Apa Ya Tidak Tidak Kalau Masa Ong Bukan Mantan Itu Menjadi Masalah Tapi Cuma Hanya Kecurigan Dan Apa Ya Kecemburuan Yang tidak Ada Dasar Yang diantara Kalian berdua Jadi Karena Ini Sifatnya Adalah Umum Bisa Aja Kan Yang Pria Maupun Wanita Nah Momennya Adalah Memang Karena Kenangan Masa Lalu Jadi Mungkin Belakangan Ini Kamu Atau Dia Menemukan Misalnya Foto Video Kenangan Kamu Atau Dia Dengan Pasangan Kamu Di Masa Lalu Ya Dan Itu Menimbulkan Kecemburuan Airi Hati Ya Kok kamu Dulu Sama Mantan Kamu Sampai Segitunya Sekarang Sama Saya Kok Tidak Begitu Dan Sebagainya Dan Itu Ada Satu Kecemburuan Jadi Sebenarnya Kuasa Masa Om Yang memilih Final No 3 Tidak Tidak Persoalan Apa-apa Antara Kalian Berdua Sebenarnya Itu Persoalan Sifat Jadi Kalian Berdua Punya Sifat Yang Sama Yaitu Pencemburu Dan Proteksionis Jadi Satu Sama Lain Itu Sangat Cemburu Sangat Kuat Dan Juga Proteksi Jadi Kadang-kadang Cemburunya Tidak Jelas Kadang-kadang Kamu Yang Cemburu Lihat dia Kayaknya Ngomongnya Kayaknya Baik-baik Sama Cewek Lain Atau Dia Kadang-kadang Cemburu Lihat kamu Ngomongnya Baik-baik Sama Pria Lain Jadi Lebih Kepada Itu Padahal Kamu Sebenarnya Atau Dia Itu Tidak Punya Perasaan Apa-apa Gitu Jadi Lebih Kepada Sifat Kalian Berdua Nah Belakannya Ini Jadi Satu Persoalan Yang Sedikit Serius Sehingga Kalian Itu Bertengkar Itu Gara-gara Yaitu Misalnya Di Sosial Medianya Kamu Ketika Kamu Melihat Di Sosial Medianya Dia Ternyata Masih Ada Foto Misalnya Mantannya Dia Juga Melihat Kayaknya Ada Foto Mantan Kamu Dan Sebagainya Nah Itu Akhirnya Kalian Cecok Cemburu Satu Sama Lain Akhirnya Bertengkar Dan Akhirnya Saling Marah-marahan Ini Memang Agak Unik Ini Pesualannya Sebenarnya Tidak Ada Masalah Apa-apa Nah Kemudian Yang menjadi Pertanyaan Adalah Apakah Hubungan Kalian Ini Bagaimana Kerajutan Hubungan Kalian Ini Belanjut Atau Tidak Kalau Mas Melihat Bahwa Sebenarnya Hubungan Kalian Ini Akan Masih Belanjut Hubungan Kalian Ini Masih Belanjut Dan Bahkan Mungkin Masih Cukup Sangat Panjang Kalian Akan Masih Saling Berpacaran Hubungan Kalian Ini Masih Terus Belanjut Kedepan Ini Bahkan Mudah-mudahan Sampai Kepermikahan Memang Di sini Mas Om Melihat Di kartu Ini Karena Memang Tidak Ada Persoalan Apa-apa Mudah-mudahan Kalian Bisa Mengalahkan Diri Kalian Yang Saling Cemburu Itu Tadi Sehingga Kalian Benar-benar Bisa Keluar Dari Cona Itu Dan Kalian Bisa Kembali Rukun Lagi Kembali Mesra Lagi Di sini Mas Domo Melihat Bahwa Kalian Masih Terus Belanjut Meskipun Ada Pertengkaran Pertengkaran Di antara Kalian Berdua Kecemburuan Di antara Kalian Berdua Tapi Akhirnya Kalian Bisa Menyelesaikan Kesoalan Itu Dan Kalian Kembali Mesra Lagi Nah Kesoalan Saat Sekarang Ini Bukan Yang Pertama Mungkin Sebelumnya Sudah Pernah Dan Kedepan Nanti Juga Akan Terjadi Lagi Tapi Kelihatannya Walaupun Kalian Berdua Saling Tengkar Satu Sama Lain Kalian Masih Bisa Kembali Aku Lagi Mungkin Rasa Cinta Kalian Berdua Yang Begitu Kuat Sehingga Hubungan Ini Masih Bisa Dipertahankan Terus Ini Memang Unik Jadi Kalian Berdua Tipe Pencemburu Mempunyai Sifat Yang Sama Dan Pertanyaannya Sudah Terjawab Bahwa hubungan Ini Masih Akan Berlanjut Mudah Sampai Ke Pernikahan Oke Demikian Pembahasan Tentang File Nomor 3 Semoga Semuanya Baik-baik Sajalah Jangan Bertengkar Yang Yang Jelas Apalagi Itu Hanya Berkaitan Dengan Sifat Sifat Oke Demikian Sahabat Masa Untuk Pick Ekat Kali Ini Yang Temanya Adalah Bagaimana Dengan Hubungan Ini Berlanjut Atau Tidak Jadi Memang Video Kali Ini Lebih Ditujukan Pada Sahabat Masa Sedang Mengalami Persoalan Dalam Hubungan Pecintaan Kalian Terutama Yang Sedang Pacaran Dan Tadi Sudah Masa Jelaskan File Jadi Mudah Bermanfaat Ini Adalah Pick Ekat Yang Pertama Di Tahun 2021 Semoga Semuanya Baik-baik Saja Dan Sahabat Masa Ong Semua Bisa Keluar Dari Masalah Yang Dihadapi Terutama Di Hubungan Asmara Kalian Sekian Terima Kasih Dan Sekali Lagi Terima Kasih Sudah Mendukung Video Ini Yang Melakukan Like Share Comment Dan Subscribe Dan Kita Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Salam Semeta Selanjutnya